Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan-kawan pecinta catur Selamat datang kembali di Rofiki Chess Channel Di video kali ini saya ingin menampilkan game yang dimainkan oleh Victor Kortsnoy menghadapi Fizek Permainan ini terjadi pada tahun 1951 dan terjadi dalam 16 langkah Setelah Victor Kortsnoy menepas serangan taktikan tanpa balasan Jika penasaran mari kita simak pertandingannya Di sini Victor Kortsnoy sebagai putih dan Fizek sebagai hitam Permainan dibuka dengan peon D4 Queen Pound Di sini dibalas dengan peon D5 Kuda ke C3 Cigorin varian Gajah F5 Gajah ke G5 Selanjutnya Fizek merespon peon C5 bermain agresif Pion makan peon dan peon didorong ke D4 Victor Kortsnoy tidak memindahkan kudanya dan memainkan peon E4 Di sini langkah terbaik yaitu Gajah G6 Gajah G6 dimainkan Selanjutnya Kuda ke B5 Kuda C6 melindungi peon Namun Kuda F3 memberi tekenan lebih terhadap peon pusat di D4 Fizek merespon peon F6 menyerang Gajah Namun Victor Kortsnoy mengabaikan dan memilih Kuda makan peon Setelahnya Kuda makan kuda dan Kuda makan kuda Fizek mengambil peon yang ada di E4 Jika kawan-kawan ada yang bertanya Bang kenapa disini Gajah tidak dimakan Mari kita coba ya kawan-kawan sebentar saja disini apabila peon makan Gajah maka ini adalah langkah yang sangat fatal ya Blunder setelah Gajah sekak disini Raja ke F7 menteri sekak kuda menutup setelah itu menteri kembali sekak di B3 ditutup dengan peon tidak mungkin maka disini kuda harus dikorbankan setelahnya peon makan kuda kalau diteruskan kawan-kawan disini hitam pasti kalah dalam posisi seperti ini namun kita sampaikan disini saja kita kembali karena alasan itu Fizek disini mengambil peon dengan Gajah di E4 setelah itu Korsnoy mengadu menteri serta mengancam menteri dengan kuda Fizek menolak dengan menteri bergeser kesilapan menyerang kuda kuda dilindungi dengan gajah kesilapan baru setelah itu disini Fizek mengambil gajah namun ini adalah sebuah kesalahan kuda makan peon menyerang gajah gajah tidak dipindah dan menggerakkan menteri ke F5 sebarang melindungi gajah setelah itu Korsnoy mengancam menteri dan mengancam skagmat di petak D7 dengan menteri Fizek mengatas ini dengan menggeser benteng ke D8 menyerang menteri menteri ke H5 skag ditutup dengan peon Korsnoy mengambil menteri dan setelah peon makan menteri maka gajah makan gajah ini adalah rangka ke 16 dan hitam langsung resigen pada pesi ini jika diteruskan karena masih bedak-bedaknya banyak ya jika diteruskan mungkin seperti ini yang terbaik saya pilihkan yang terbaik ya kawan-kawan peon E5 membuka gajah serangan gajah terhadap peon Korsnoy Rokade gajah mengambil peon kuda ke E6 menyerang gajah dan benteng benteng disini tidak bisa diselamatkan namun apabila menyelamatkan diri serta melindungi gajah maka gajah makan peon menyerang benteng 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 ke B8 menyerang gajah dan setelah kuda makan gajah sembari melindungi gajah disini dipastikan Korsnoy menang paham